Ini teman-teman langkah dalam pembuatan atau langkah awal dalam memasukkan air ke kolamnya. Ini saya sudah puras sekali, sudah dicuci tiga kali, terus saya rendam selama tiga hari dengan filter hidup. Nah, filter ini, ini kan media baru, jadi media yang baru ini kita hidupkan selama tiga hari dengan posisi air direnam, maka itu hasilnya ada lumut-lumutnya, itu sudah direnam tiga hari, tiga malam. Dan posisi mesin hidup full, baru tadi saya kuras dan saya cuci bersih, bagi teman-teman yang penasaran nanti, ini kita lakukan bertahapnya, ini kita bersihkan, biar ikan nanti sehat dan tidak mati, karena tidak sisa-sisa kotoran di dalam kolam. Tujuannya untuk agar nanti saat dimasukkan ikan itu, ikannya tidak mati, mungkin ada yang bertanya, apakah perlu dikasih garam atau cairan biru, itu terserah saja, itu bebas. Yang penting ini, kolamnya sudah bersih sekali, dari kotoran-kotoran, ini misalnya kotoran sebeginya, bekas-bekas lim dari tipa, kita bersihkan ini nanti. Mungkin nanti akan dikasih garam, ini, ini akan dikasih garam, untuk monetarisir, karena ini saya pakai air sumur bor, air sumur bor, karena pH-nya tidak ada oksigen, jadi harus dikasih garam, selama kita renang, selama kurang lebih. Kalau saya dikasihkan teman sehat, 3 jam saja cukup, 3 jam atau seharian, carnam, carnam air dengan garam ya, ini garamnya sedikit, nanti kita masukkan ini, Ini fungsinya untuk mencegah penyakit ikan, nanti disini akan ditayar, rencana akan dikasih ikan koi dan ikan komet ya, dan beberapa ikan koki. Dan ini saya beli tadi juga di ekorporium. Met clean blue ya, nanti kalau sudah ini penuh, akan saya biarkan medianya berputar, airnya berputar mesinnya, dan masuk ke filter dengan ini dan garam ya. Nah, nanti setelah itu, kita coba masukkan ikan, saya akan mencoba memasukkan ikan dulu, mungkin 2 atau 3 ikan, bagaimana reaksi dari ikan tersebut nanti, ini ada kotoran-kotoran kita ambil. Kalau nanti sudah oke, saya akan lanjut nanti menguploadnya ya, plot berikutnya, terima kasih. Nah, ini setelah kita renam selama setengah hari ya, garam-garamnya sudah hilang dan airnya mulai jernih, tadi saya kasih juga cairan metano blue ya. Nah, ini ada ikan komet ya, 12 biji, terus ini ikan komet juga, 12-16 biji, ikan sapus-sapus 10 biji, ikan koki, 12 biji, ikan koki, 12 biji, ikan koki kembung, 12 biji, dan ikan koki, kita akan gabung dalam setu wadah nih, gabung ikan kalau mereka bersahabat ya. Nah, disini kita akan masukkan disini, kita lihat, apakah ikannya cuman kemanggian dengan baik atau tidak ya, kita akan lihat. Nah, kita akan buka dukung ini, ikan sapu-sapu ya, untuk menjadikan korang. Ini, sapu-sapu ini fungsinya, sapu-sapu ini fungsinya adalah untuk, fungsinya dari kota-kota lalu rumut ya. Nah, ini dia, fungsinya semua, ini dia lari. Ini agak kasar ya, baiknya. Kita buka, kita buka, kita buka, kita buka, kita buka, kita buka ikan koneknya. Kita buka, kita buka ikan komet ya, kita buka ikan komet ya, kita buka ikan kometnya. Ini, 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 oh tidak, tidak ya, bagus. Ini, 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 ini ikan koki ya. tidak kecil-kecil nanti dia akan jadi besar ini ini ikan koki kembung ya kita tuang oleh anak saya yang cewek kita akan pelepasan ikan koki emas ya yang terakhir yang terakhir lah ikan koi ya mantap tidak punya ikan koi ya sebanyak enam ya ini adalah ikan koi koi banyak enam lemar ya yang biji kita taruh di seluruh kolam ya mantap terima kasih sekian dulu besok kita lanjut reviewnya ya untuk kelanjutan ikan-ikannya terima kasih setelah beberapa hari ini ikannya berkumpul ya riang gembira ya ikan 3k komet koi dan koki nah ini kan satu-satu ini di bawah ikannya masih sedikit belum banyak ini jadi nanti diproses satu-satu biar biar ramai ini grup pertama yang ikan yang lebih satu di sini grupnya mereka di sini bergerombol mana dia oh sudah tidak di sini ya ukuran kolamnya ini sekitar 3 3 x 2 3,5 x 2 meter ya sangat besar lumayan besar 3 x 2 terima kasih tidak terima kasih Terima kasih telah menonton